PENAMPAKAN GOOGLE STREET VIEW Penampakan Google Street View direkam pakai motor antik Sejak diresmikan pada tahun 2014, Google aktif merekam pemandangan jalan 360 derajat lewat layanan Street View di Indonesia Namun, belakangan beredar foto viral yang menampilkan kendaraan tak lazim Google Street View Ketimbang menggunakan kendaraan roda 4, Google malah menggunakan kendaraan roda 2 alias motor Motornya pun menggunakan motor antik buatan Honda Hal ini terlihat dari logo Honda di bagian yuk Foto penampakan pegawai Google Street View bermotor ini diunggah oleh Jasuma Putra di Facebook Foto tersebut ia sebarkan di halaman grup Motovlog Community Indonesia Udah ada yang nge-vlog pakai ginian gag, tulisnya Rabu, 21 Februari 2018 Entah mengapa Google memilih motor sebagai kendaraan untuk mengambil gambar Street View? Bisa jadi karena untuk menghindari kemacetan atau motor ini dipakai untuk mengambil gambar di jalan yang sukar dilewati oleh mobil Postingan Jasuma ini sontak bikin hera netizen Ada yang senang karena Google Street View akhirnya masuk gang Ada pula yang berkomentar soal motornya yang antik dan legendaris Pemilihan sarana di luar mobil untuk mengambil gambar Street View memang bukan pertama kalinya Di tahun 2015, Google sempat mengabadikan pemandangan di Borobudur dengan menggunakan ransel Oleh Google, pengambilan gambar dengan ransel ini disebut Street View Terker Eko Pramono merupakan sosok operator di balik Street View Terker Eko telah berkelana kelebih dari 20 wilayah pedestrian di Indonesia Terima kasih semoga bermanfaat Terima kasih semoga bermanfaat Terima kasih semoga bermanfaat